Hai semuanya, di video kali ini aku bakalan nge-review sebuah brush Brush dari Real Technique Jadi ini Real Technique by Sampik Jadi dia isinya ada 6 Ini kalau kalian lihat dia ada yang dari seri Core Collection Terus ini jadi dari eyebrow yang setnya itu Dia ada juga yang nipik Kalau yang nipik itu packagingnya untuk brushnya semuanya silver Dan jumlahnya 5 Sedangkan ini yang Sampik Dia lebih ada warna pink, ada warna gold juga Ini kayak dari seri Core Collection yang lama Terus ini juga dari seri yang kayak eyebrow shade-nya By the way maaf banget, ini di luar lagi hujan Jadi kalau ada suara hujan, aku minta maaf ya Jadi brush ini tuh aku nggak beli Aku pun juga nggak di endorse oleh online shop manapun juga Jadi brush ini tuh hadiah dari sahabat aku Nida Jadi aku kemarin bulan Mei ulang tahun Yang ke-26 dan cuma dia telah sih ngasihnya Karena kita jauhan aku di Blitar, dia di Pasuruan Dia lagi di Pasuruan, dia ikut suaminya di Pasuruan Jadi dia baru ngasihnya sekitar bulan Septemberan Bulan Septemberan ya aku tuh lupa Kayaknya Septemberan kemarin itu Dan aku suka banget, aku seneng banget sama hadiah dari kamu Buat Nida terima kasih banget Dan sahabat aku Nida itu, dia tuh bener-bener baik Baik, baik-baik-baik banget Kita tuh kayak sahabatnya udah 11 tahun Aku selalu apa-apa tuh curhat sama dia Dan pokoknya tuh dia baik banget Saking baiknya tuh dia menurut aku kayak ngelebihin Adik kandungku sendiri Jadi dia tuh kayak udah aku anggap banget kayak Keluarga buat aku, jadi kayak udah saudaraku juga Oh iya sahabat aku Nida, dia tuh sekarang lagi hamil Jadi dia lagi hamil anak pertama dia Dan di tanggal 12 Desember besok Dia mau ngelahirin secara sesar Sangat aku ya yang mau ngelahiran Tapi aku yang kemarin-kemarin tuh bener-bener mimpi Kayak ngerasa irasnya ngelahiran Maaf banget aku gak bisa nemenin kamu lahiran Soalnya aku malu, disana pasti banyak keluarga dari suami kamu Dan aku tuh kayak takut gitu Aku punya pubia, takut tidur di rumah sakit Ya kayak gitulah pokoknya Tapi aku selalu berharap semoga proses lahirannya berjalan dengan lancar Amir, amin, amin, nyarabal alamin Jadi ini adalah Real Technique Brushette Dari Samantha Chapman Atau yang lebih dikenal by Sam Peak Isinya ada 6 brush Di sebelah kanan aku itu adalah multi-task brush Ada setting brush Lalu buffing brush Pinted foundation brush Essential crease brush Dan yang terakhir fine liner brush Oke aku bakal mulai dari brush yang paling besar Ini adalah multi-task brush Bentuknya agak besar dan fluffy Cuman gak terlalu fluffy Jadi multi-task brush ini bisa kalian pakai untuk apply powder Bisa juga untuk apply bronzer Dan apply blush on Tapi kalau aku sendiri aku lebih prefer ini Untuk bronzer Bronzer atau untuk blush on aja Cuman kalau aku lebih suka ini untuk bronzer Karena dia itu bentuknya agak pipih Cuman gak terlalu pipih Dan dia lumayan fluffy Gak dense Dan dia tuh agak besar juga Jadi menurut aku lebih cocok untuk bronzer Cuman biasanya kadang-kadang aku pakai ini juga untuk blush on Cuman keseriannya untuk bronzer Aku jarang pakai powder Dengan brush ini Karena menurut aku kalau powder itu lebih enak Yang besar dan fluffy Jadi kayak lebih menjangkau seluruh wajah Tapi kalau misalkan kalian pakai ini untuk powder pun juga gak masalah Yang penting ketika kalian sudah pakai ini Misalkan untuk bronzer Kalian bersihin dulu pakai tisu Nanti kalau misalkan sudah bersih Baru kalian apply untuk blush on Kalau gak kalian bersihin dulu Ntar warnanya bakalan kayak kecampur-campur gitu Nanti bakalan jadi jelek warnanya Nah si brush dari Leltenic ini Yang multitask brush ini Menurut aku dia tuh persis banget sama brush Ini kayak powder brush dari wet and wet Gila lucu banget ya Ih lucu banget imut Menurut aku dia tuh kayak similar banget sih Sama mirip Cuman dia kalau wet and wet Untuk bulunya dia jauh lebih banyak Dan ini menurut aku sama-sama soft Dan dia tuh juga mirip-mirip Untuk brush yang kedua Ini adalah setting brush Jadi brush ini tuh aku suka banget Dia itu enak banget Misalkan kalian mau apply highlighter Dan untuk nge-set under eye ini juga bagus banget Jadi abis kalian pakai concealer Kalian nge-set concealer kalian pakai bedak Dan pakai brush ini tuh enak banget Atau juga kalian bisa Untuk nge-set Kelopak mata kalian Setelah kalian pakai eye primer ini tuh Bener-bener cocok banget Untuk brush yang ketiga Ini adalah Buffing brush Buffing brush ini Bisa kalian temuin Kalau kalian punya Seri yang core collection Buffing brush ini Aku suka banget Dia untuk apply foundation BB cream juga Lalu Liquid foundation Kalian bisa pakai brush ini Dengan cara circular motion Sebenernya brush ini juga bisa Kalian pakai Untuk nge-set powder Cuman menurut aku Dia kecil banget Jadi satu brush itu Fungsinya gak cuman Hanya satu bisa Bermacam-macam fungsi Tapi misalkan kalian Seperti yang aku bilang tadi Misalkan kalian sudah pakai Untuk A Jadi kalian bersihin dulu Nanti bisa kalian lakukan Untuk B Jadi kayak gitu Tapi kalau kalian mau apply foundation Pakai brush Menurut aku Kalau foundation kalian itu Bener-bener matte Kalau kalian gunain pakai brush Ntar hasilnya tuh kayak Crack gitu loh Terus ada kayak bekas Guratan-guratan dari brushnya Jadi kalau misalkan kalian mau Apply foundation BB cream atas Sese cream pakai brush Usahain foundationnya itu Yang Dewey Jadi yang gampang banget Kalau gak yang Gak terlalu matte Menurut aku kayak gitu Tapi selama aku pakai brush ini Untuk apply foundation Aku gak pernah ngerasain Yang kayak dia ada Bekas-bekas dari brushnya Yang penting Kalau foundation kalian bener-bener matte Jangan pakai brush Usahain kalau bener-bener matte banget Itu pakai Spons Untuk brush yang keempat ini Ini adalah pointed foundation brush Jadi dia bentuknya lebih pipih Brush ini sama seperti buffing brush Kalian bisa temukan Di seri core collection yang lama Untuk brush ini Aku sering pakai Untuk Apply foundation Tapi yang foundationnya itu Bentuknya Sebentar aku ambilin Oke Ini tuh aku pakai Misalkan aku lagi pakai Foundation aku Yang Revlon Yang bentuknya kayak gini Ini tuh Dia gak dapet Sepulih untuk Ngambil Si foundationnya Jadi kayak gini Dan dia tuh Bentuknya tuh kayak Kenyal gitu Jadi aku biasanya Ngambilnya pakai Brush dari Real Technique ini Atau misalkan Kalian punya Korektor palette Kayak gini Kalian bisa pakai Brush dari Real Technique ini Untuk Apply ke wajah kalian Biasanya aku gunain Brush ini Untuk Dua fungsi itu tadi Ini juga bisa kalian gunain Misalkan Kalian Mau ngerapin alis Jadi kalian ambil Concealer Jadi kalian bisa Rapin alis kalian Pakai brush ini Jadi dua brush ini itu Bisa kalian temuin Kalau misalkan kalian beli Seri Core Collection Nah dua brush ini tuh ada Kan mereka isinya empat Jadi ini ada dua Yang masuk ke Seri Sun Peek ini Dan menurut aku Aku tuh lebih seneng Dengan Real Technique brush itu Yang seri-seri lama Kalau seri yang terbaru kan Dia warnanya rada orange Jadi aku lebih suka Seri lama Karena lebih classic aja Ini lebih kayak gold Jadi lebih keliatan mewah Untuk brush yang kelima ini Ini adalah Essential Crease brush Brush ini Ini biasanya Kalau aku Aku pakai Untuk Apply Shadow Yang apa ya Biasanya khusus untuk Di crease aja Atau di outer corner Karena dia bentuknya kecil Jadi kalau untuk Di kelopak mata aku Karena kelopak mata aku tuh Agak jauhan gitu Sama alis Jadi aku lebih suka Yang besar Ini biasanya Aku pakai Hanya untuk di crease aja Atau di outer V outer corner Kelopak mata aku aja Tapi kalau kalian punya Kelopak mata yang kecil Ini tuh bener-bener Pas dan cocok Untuk kelopak mata kalian Atau misalkan Kalian pakai Untuk Contour hidung Ini juga bisa Tapi seperti yang aku bilang tadi Ketika kalian udah pakai Untuk fungsi A Kalian bersihin dulu Di tisu Baru kalian gunain Untuk Apply fungsi yang B Ini nih Untuk biasanya Kalau kelopak mata aku Untuk biasanya Aku ngasih warna Transisi ya Warna dasarnya Biasanya aku lebih seneng Pakai crease brush Dari wet and wet Salahnya Dia tuh lebih Apa ya Jauh lebih besar Dan fluffy Jadi lebih menjangkau Kelopak mata aku Karena Kelopak mata aku Kalian bisa lihat sendiri kan Dia jauh banget Dari alis Jadi itu lebih menjangkau Jauh sih bedanya Tapi kalau misalkan Kelopak mata yang kecil Kalian bisa pakai yang Dari real teknik ini aja Nanti aku bakalan bikin Videonya tersendiri Buat kalian Jadi tungguin aja videonya Karena aku tuh Pecinta brush Jadi aku bakalan beli brush Yang menurut aku Dia juga bagus Tapi harganya Masuk di kantong aku Dan untuk brush yang terakhir ini Ini adalah Fine liner brush Nah untuk brush yang terakhir ini Ini biasanya aku pakai Untuk apply eyeliner Ini juga bisa kalian pakai Untuk eyeliner yang Tidak tau Untuk eyeliner yang di waterline Tapi kalian harus hati-hati Kalau kena mata kalian Aduh ini Rasanya ya gitulah Tapi aku gak pernah sih Aku tuh jarang pakai eyeliner Karena aku lebih sering pakai eyeliner yang Sepidol Tapi aku juga ke keluar-keluar tuh Jarang banget pakai eyeliner Karena lebih biar kesannya Lebih keliatan yang muda Dan dua seri brush ini Itu bisa kalian temuin Di essential eye set Yang real technique itu Yang isinya aku gak salah Ada lima ya Aku lupa Aku gak punya Jadi kalian bisa temuin itu Di set yang Essential eye Brow set itu Dari real technique Semua brush ini tuh Bener-bener Soft banget Lembut banget Bener-bener lembut banget Pokoknya dia tuh gak Bikin Wajah kalian sakit Atau nusuk-nusuk tuh Gak Dan brush ini tuh Udah aku cuci Dan Dia bener-bener Gak ada shade Gak ada yang rontok Sama sekali tuh gak ada Dan Dia tuh cepet banget keringnya Wow bener-bener Ini tuh lebih cepet kering Ketimbang brush aku Yang di edge cosmetic Itu juga bagus Itu juga soft Tapi Ini tuh bener-bener Jauh lebih soft Dan dia tuh jauh Lebih cepet kering Ketika aku cuci Jadi misalkan kalian Cuci paling Tiga jam Mudah bisa kalian pakai lagi Dan kalian gak perlu khawatir Kalau di real technique itu Disini ada tulisannya Jadi fungsinya untuk apa Disini kayak ada tulisannya Untuk buffing brush Oh ya terus Kayak Sekarang tuh kayak lagi Banyak ini ya Real technique yang KVKW yang palsu gitu Aku kemarinan tuh Mau beli Satu gitu Jadi aku pengen kayak Ngebandingin Apa nih bedanya Yang fake Yang palsu Sama yang Real technique yang asli Cuman Aku belum sempet-sempet beli Mungkin next Kalau aku udah beli Aku bakal bikin Review untuk kalian Seperti apa yang palsu Dan seperti apa yang Asli Sebenernya gak masalah juga sih Mau kalian beli yang KW Mau beli yang asli Terserah kalian Toh juga nyusuin budget juga kan Dan mungkin next Aku bakal bikin videonya Kalau aku udah beli brushnya Maksudnya Ya dan itu tadi Review dari aku Untuk Brush real technique Yang By some peak Aku harap videonya Membantu banget Untuk kalian Misalkan kalian bingung nih Mau cari real technique Yang Kayak apa yang mau kalian beli Dan menurut aku Real technique yang By some peak ini Itu Apa ya Dia tuh bisa mencangkup semua Ya dan untuk Sahabat aku Nida Aku selalu Dain yang terbaik buat kamu Semoga proses lahirannya besok itu lancar Di tanggal 12 Desember Meskipun dia Nantinya bakal Melahirin sehat-sehat Aku selalu berdoa yang terbaik Untuk kamu Nida Aku harap Kamu bisa menjadi ibu yang baik Untuk anak-anak kamu Kelap Dan bisa mengayomi Anak-anak kamu juga Bisa ngedidik anak kamu Menjadi anak yang Seleh dan Seleh haji Semoga selalu Harmonis Rumah tangganya Gak diterpah apa-apa Mungkin itu aja yang mau aku Sampaiin buat sahabat aku Semoga anak Dan kamu juga nanti Semuanya sehat Selamat habis selesai operasi itu Pokoknya diberi yang terbaik Kelancaran dan kemudahan lah Amin-amin Jangan lupa subscribe ke channel aku Dan kalau kalian udah subscribe See you on my next video Dadah Dan buat sahabat aku Nida Yang sekarang di pasuruan Salam kawan gitu nih Terima kasih Ya lucu banget gak sih Ihh 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 Multitas Suara bahasa ya Dan buat sahabat aku Nida Aku ngucapin Hai semuanya Di video kali ini Aku bakalan Nge-review Sebuah brush Haa Bentar Ya udah kayaknya Udah aku omongin semua kali ya Udah aku Udah aku